Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up guys, kembali lagi dengan channel Wewata, channel yang jarang teri dan Apa adanya? Ya guys, sebenarnya Video ini dibuat untuk Behind the scan-nya video yang Ada di channelnya Eternobis guys Jadi Karena peralatan dan perlengkapannya Yang kurang memadai Jadi videonya langsung Putar balik aja guys, putar arah guys Jadi video uncensor aja guys Karena Waktu tag-nya itu Sangat berulang-ulang Dan becanda melulu Jadi ya videonya Kayak begini lah guys lah Malum ya guys ya Jangan lupa untuk ikut Giveaway-nya Nanti link-nya ada di sini nih guys Nih, set, set Nah Saratnya cukup mudah Nanti Langsung Nyampe ke rumah guys Free packing Viongkir selindu Ya guys Dan nanti kita juga coba Hitung Berapa kali Dia coba Mainkan Alisnya guys Om Eterna kan Hobi banget Mainin Alisnya Oke guys Guys Itu aja Simak terus Video aja guys ya Ciao Halo guys Dan sekarang gue akan Summon Temen gue nih Oke Hah Nah Ini dia Temen gue Dari Bandung Namanya Om siapa nih om ya Kalau dari channel Youtube-nya sih Namanya Om Bipato Dan sekarang Tolong om Bipato Perkenalkan diri Siapa namanya Terus channel Youtube-nya apa Dan Instagram-nya apa nih om Halo Assalamualaikum Saya Bipato Panggil aja Pato Untuk Nama IG-nya Bidot Pato Oke om lanjut om Bidot Pato Oke Om Mau ngobrol-ngobrol nih om Boleh boleh Tira-tira Pengen tanya-tanya aja sih Kita kan Dicaster ya Satu hobi lah ya Ya Ternyata si om ini Main Dicaster Sudah di Kapan sih om? Tahunnya Tahun sekitar Satu Delapan Berat Laman ya Sekitar Laman ya Mau sahabat lebih Ah cut deh Kalau Gue Eh gue lagi Kalau saya Tarun 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 Bisa cut gak sih Bisa Lanjut aja Ntar gue yang Edit Oh Iya Kalau saya Suka Dicaster itu Sekitar Tahun 2010 2009 2010 lah Oke Gimana kalau Kita sedikit main game Gue kasih lo 5 pertanyaan Di 4 pertanyaan awal Lo jawab Sesuai dengan pilihan yang gue kasih Plus alasannya ya Terus di pertanyaan yang terakhir Gima Itu pertanyaan spesial Lo jawab Dengan apadanya Buat temen-temen di Eternal Hobbies nih Yang pertama Mantap Itu Lo milih koleksi Diecast Atau Model Kit Sempat nyobain model kit Cuman kayaknya Fashionnya lebih ke Diecast deh om Lebih simple Lebih simple Di Diecast Kalau di model kit Ada kesulitan Gimana Kalau di model kit Ada kesulitan Untuk ngerakitnya Atau gimana Sebenarnya Kita bisa Lebih menikmati Dalam proses Ngerakitnya Cuman karena Sekarang Berhubung Harus Banyak waktu Dan Benar-benar Harus lowong lah Kalau model kit itu Jadi Kayaknya Lebih simple Ke Diecast aja om Jadi lebih Milih lepas om ya Iya iya Oke Pertanyaan kedua om Lebih suka Koleksi fokusan Atau Diecast gorengan Dua-duanya Dua-duanya Iya Kalau Fokusan Saya Enggak peduli Sama Hot item Atau Harganya Lagi mahal Atau enggak Om ya Jadi Begitu saya suka Memu di Gantungan Atau ditawarin Nama temen Dan Saya lagi ada Dana Ya saya Sikat aja om Cuman Untuk yang Model gorengan Itu ya om ya Kayak Bala-bala Pisang goreng Gitu Pisang goreng Kalau kayak gitu Lihat situasi om Saya om Jadi kalau ada Dana berlebih Dan saya Lagi momennya Lagi pas Om Pokoknya Sikonnya Lagi Memungkinkan Ya saya Ambil Oke Nah buat Dijual lagi Atau buat Dikoleksi lagi Berhubung Saya juga Ngelapak Si om Ngelapak di CFD Dago Jadi saya Ya sekalian Buat Isi Bahan lapak Om Oh gitu Nah buat teman-teman Dikester nih Yang di Bandung Atau Jakarta Kalau lagi main Ke Bandung Begitu CFD Di Bandung Udah aktif lagi Bisa mampir tuh Kelapak yang 4 Di Di CFD Dago Di depan Pelataran Parkirnya Adidas Adidas Ya untuk Yang kemarin-kemarin Sebelum Corona Oke Nah lanjut Pertanyaan ketiga nih Om Kira-kira nih Colektor Atau Colekdol Nyambung ke Yang pertanyaan kedua tadi Colektor Atau Colekdol Colekdol Saya Awalnya Colektor Cuman karena Karena terlalu Banyak Yang saya Colektorin Dan Kayaknya Kamar udah Gak muat Jadi ya Saya Kepaksa harus Colekdol Jadi Colekdol Oke Sebenernya Sasa-sasa aja Si Om Yang mau jadi Colekdol Juga gak masalah Kadang gue juga Ngelakuin hal yang sama Begitu gue rasa Udah mulai Bosen nih Akhirnya gue jual Barang-barang gue Dan Gue tukar dengan Yang baru Kayak gitu Si Om Atau gue rasa Nih udah naik nih Harganya Dan gue jual Gue ambil lagi Barang-barang yang baru Jadi Sebenernya sih Oke-oke aja Karena variannya Banyak ya Om ya Kebanyakan Hot Wheels Ya Om Gimana Om Tadi Lanjut ke Kebanyakan Hot Wheels Yang di koleksi Iya Sebagian Sebagian besar Hampir 80% Hot Wheels Dan yang 20% Itu di bagian Antara Matchbox Dan Yang lain-lain lah Oke Gak masuk hitungan Kayaknya Kalau gitu Kita lanjut Nomor 4 Nah kira-kira Nomor 4 lagi Tadi kan nomor 3 Om Nomor 4 Iya kan Ya Om Siapa Lebih Lebih JDM Atau Maselkar JDM Atau Maselkar Awalnya Saya terjun Ke Terjun Teracuni oleh Daikes Di Maselkar Sebenernya Om Karena saya Lihat Awalnya Itu Mana sih Kameranya Karena pada awalnya Saya lihat Mainan Adik Om Saya punya Adik yang masih Kecil yang Dulunya Emang saya sering Beliin Mainan Nah Kebanyakan Dia pilihnya Maskelkar Cuma karena Mainnya berantakan Saya Beresin Om Nah Teracunilah Oleh Maskelkar Cuma setelah Saya menggeluti Dekesnya sendiri Malah tergiring Ke Ini Om Ke JDM Cuma Maselkar juga Masih Om 50-50 lah Gara-gara 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 Beresin mainan Adiknya Keracunan Maselkar Terus sekarang Jadi Paceran Jadain juga Oke Om Gini Om Kan kemarin Gue sempet Diundang juga Ke channelnya Si Om Randi Dari channel Ominya Rasi Halo Nah dia kan Ini akhirnya Jadi khasnya Dia tuh Nah Dia kan Sempet ngadain giveaway Dan Gue juga jadinya Kayak Tertantang untuk Nambahin Buat temen-temen Dari Channel Hobinya Rasi Buat untuk Temen-temen Subscriber Channel Hobinya Rasi Dan gue rasa Kayaknya Gue juga Pengen nih Temen-temen Yang udah subscribe Di channel gue Untuk giveaway Siap-siap Boleh Bagus Kayaknya Om Biar Makin Mengenal Sama Eternal Hobbies Nah Gue punya Kennery Kennery Polis Warna Merah Dan Berat Ya Kalau menurut lo Ini gimana Mantap juga Si JDM ya Om Ya JDM Tapi agak Kurang ya Om Kurang nih Kalau gitu Gue tambahin Satu lagi Tapi sebenernya Bukan dari Hot Wheels Kalau ini Gue mau Nambahin Dari Winnie Dan ini Adalah Honda Civic Type R Modulo Champion Modulo Wai Ini Om Jadi Gue mau Nasi Si Skyline Canary Sama Si MediGity Dari Civic Life Harinya MediGity Mantap Kira-kira Gimana Menurut lo Cuman Kira-kira Greget Nggak Tuh Bilang aja Jujur Hah Greget Nggak Kurang Kurang Kalau Kurang Tambahin Seriusan Iya Buat Eternal Beast Sahabat Eternal Beast Ya Saya tambahin Kalau mau Gimana Mau Kira-kira Teman-teman Pada mau Nggak Ditambahin Sama Om Bipato Soalnya Dia Koleksinya Ngeri-ngeri Sih Sebenernya Mau Tung Goyong Mau Tung Ya Lu Rahasi Rahasi Mau Ditambahin Apa Om Randy Pilih Mening JDM Atau Mening Maskal Saya Kasihnya Kalau 50-50 Gimana Om Satu JDM Satu Maxal Juga Radih JDM Aja Dulu Ya JDM Aja Dulu Boleh Saya Akan Nyiapin JDM Bambang Ngomong Oke Om Buat Semua Yang Subscribe Channel Eternal Hobbies Dari Saya Akan Mendapatkan R34 Warna Hijau Cuman Ini Regulernya Gak Apa Ya Bukan Seharga R34 Warna Hijau Itu Lagi Naik Banget Harganya Gak Apa Bate Tarnak Thank you Banget Teman Teman Dapat Tambahan Dari Om Bipato Nissan Skyline R34 Warna Hijau Jadi Mantap Banget Item Thank you Banget Om Oke Cukup Gak Nih Apa Mau digenapin Jadi Tempat Boleh Mau Boleh Kalau Emang Om Pato Dengan Senang Hati Mau Menghibur Teman Teman Yang Ada Disini Buat Teman Teman Yang Eternal Hobbies Oke Untuk Temannya Buat Semua Penonton Setia Eternal Hobbies Kali Ini Saya Coba Apa Namanya Kasih Dua Item Yang Satunya Ini Oh Salah Ya Ini Om Nah Ini Best Furious Subaru Subaru Warna Putih Nah Tuh Guys Jadi Dapat Dua Item Dari Om Bato Itu Ada Sekalian R34 Regular Runa Ijo Yang Hot Item Sampai Sekarang Dan Si Subaru Warna Putih Ya Itu Dari Seri Casen Furious Dan Itu Item Articles Remium Guys Jadi Thank you Banget Bato Bato Nih Udah Mau Ikutan Giveaway Di Eternal Abis Dan Syaratnya Gimana Enaknya Om Ini Buat Thumbnail Dulu Lha Nanti Aja Nanti Aja Bato Om Ngenitnya Banyak Dia Dia Nah Kira-kira Syaratnya Enaknya Gimana Om Syaratnya Yang udah Pasti Aja Om Yang Yang Pasti Yang Pasti Pasti Bentar Om Bentar Om Halo Dari Gapapa Ini Kamera Ini Gue Kan Ke Handphone Hah Ganggu Aja Kan Ngerjain Bambang Nah Jadi Syaratnya Kayaknya Yang Gampang Gampang Aja Om Ya Makin Dari Gua Kita Syaratnya Yang Pertama Buat Teman Yang Not Video Ini Subscribe Di Channel Eternal Abis Sama Channel Om Bipato Dan Kedua Itu Follow IG Kita Di Eternal Abis Sama IG Om Bipato 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 Dot P A T O Bipato Berarti B B Dot Pato Ya Instagram Berarti Yang Pertama Subscribe Di Channel Eternal Abis Sama Channel Bipato Dan Kedua Follow Follow Di IG Eterna Dato Bipato Bipato Dan Yang Ketiga Comment Di Kolom Komentar Dike Favorit Kalian Apa Misalnya Dike Favorit Kalian Adalah Hot Wheels Nissan Skyline K Neri Atau Volkswagen T2 Kayak Gitu Di Kolom Komentar Plus Sertai Juga ID Dari Instagram Kalian Dan Keempat Kita Akan Kasih Dua Untuk Dua Pemenang Dan Dapat Langsung Dua Item Dua Item Dari Saya Dan Dari Om Bipato Dan Ini Semuanya Free Ongkir Ya Bebas Packing Ongkir Tinggal Tunggu Di Rumah Dan Sampai Tinggal Menikmati Gratis Dan Yang Kelima Kita Akan Umumin Nanti Pemenangnya Di Live Dike Kita Akan Pake Comment Picker Untuk Nantuin Pemenangnya Jadi Mungkin Sekitar Satu Minggu Lagi Gue Sama Om Bipato Akan Live Dike Untuk Nantuin Siapa Yang Jadi Pemenangnya Dan Yang Kenem Apabila Kita Udah Nentuin Pemenangnya Dan Ternyata Kalian Baru Subscribe Setelah Diumumin Pemenangnya Atau Baru Follow IG Setelah Diumumin Pemenangnya Itu Dianggap Ngasah Jadi Kita Akan Ulang Lagi Untuk Pemilihan Pemenangnya Oke Kiran Lebih Gitu Gimana Om Bato Kira Gak Mantap Yang Rulenya Standar Aja Ya Standar Sih Kira-kira Koleksian JDM Yang Paling Lo Suka Apa Nih Kan Di Wallet Lo Kasih GFW Kan Itu Ada RT34 Sama Subaru Dan Itu Kira-kira Koleksian JDM Ada Apa Nih Coba Boleh Share Ke Teman-teman Dari Eternal Abis Yang Gambang Aja Ya RT34 Om RT34 Siap Siap Coba Gimana Om Yang Awal Atau Dari Yang Favorit Semuanya Boleh Om Kalau Bisa Boleh Oke 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 Sekalian Lihat Koleksian Dari RT34 Gimana Yang Dia Punya Nah Ini Yang First Edition Biru Sama Silver Gini Eh Salah Biru Sama Versedition Kemudian Saya Lupa Urutannya Ini Merah Merah Banyaknya Sampai Lupa Urutannya Merah Hitam Zamak Kalau Gak Salah Oke Wow Merah Hitam Zamak Ini Kayaknya Satu Tahun Yang Sama Itu Dapet Dari Bada Semua Kebanyakan Sih Ada Yang Lelang Ada Yang Dapet Hunting Juga Sama Ini Apa Dari Info Dari Temen Aja Dari Temen Temen Di Bandung Oke Jadi Mereka Tahu Kalau Saya Koleksi R34 Saling Tuker Informasi Itu Harganya Sekarang Berapa Kalau Beritahu Saya Kurang Ikutin Untuk Harga Jadi Karena Saya Tuh Apa Ya Udah Begitu Release Selalu Nyiapin Minimal Tiga Piece Om Yang Satu Buat Persiapan Jual Dilapak Yang Satu Selus Dan Yang Satu Lagi Saya Simpan Biasanya Jadi Biasanya Minimal Tiga Cuman Itu Pun Kalau Dapat Om Cuman Nggak Maksain Banget Kemudian Lanjut Om Lanjut Lanjut Om Saya Nggak Urutannya Agak Kacau Nih Bentar Apa Bebas Ini Yang R34 Biru Sama Yang Fast Furious Om Yang Fast Furious Ini Ada 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 Dua Varian Yang Varian Official Nya Itu Dia Pakai Wingnya Itu Dari Plastik Kalau Ini Kan Dari Dia Gabung Sama Casting Anjanya Om Oke Jadi Besi Om Besi Kemudian Yang Regular Dan Tihannya Wow Dan Ban Karet Logo Tihannya Di Cup Mesin Oke Itu Dapet Gantung Atau Diman Tom Yang Super Treasure Hand Barter Om Sama Teman Di Bandung Karena Begitu Muncul Waktu Itu R34 Udah Di Atas 1 Juta Kalau Nggak Salah Itu Yang Regular Yang International Card Belum Yang Factory Shield Set Kemudian Kemudian Yang Seri Retro Yang Ban Karet Base Besi Sama Body Metal Oke Dan Yang Terakhir Yang Paling Laku Di Lapak Setiap Kali Saya Bawa Ini Nggak Nampai 5 10 Menit Udah Langsung Ambles Makanya Stok Yang Ini Bener Bener Terkuras Abis Om Yang Tampok Nol Yang Ini Iya Tampok Nol Oke Itu Pasaran Dapat Di Lapak Si Om Biasanya Gimana Om Pasaran Berapa Kalau Di Sanah Dijual Di Lapak Sekitar 130 Banyak Di Atas 100 Oke Berarti Harganya Memang Bagus Untuk Koleksi Sekalian Tidak Tidak Lanjut Oke Nah Pertanyaan Terakhir Jadi Gue Ini kan Daikas Ini kan Sebenernya Yang Suka Kebanyakan Dari Kaum Adam Dari Cowok Tapi Belakangan Ini Mulai Banyak Yang Suka Koleksi Koleksi Dari Koleksi Dari Koleksi Koleksi Siapa Dari Kester Wanita Favorit Komato Saya Sebenarnya Tau Ini Pertanyaan Anda Ini Begitu Menyudutkan Ternyata Gini Jadi Ada Ceritanya Karena Om Ini Aduh Ini Sebenarnya Menjurus Ke Om Randy Sendiri Sini Karena Ada Dicaster Wanita Yang Admin R34 Makanya Saya Kasih R34 Buat Hadiahnya Jadi Buat Admin Atau Mantan Admin Mantan Siapa Mantan Siapa Mantan Admin Oke Oke Jadi Mungkin Favoritnya Yang Mantan Admin R34 Inilah Om Randy Pasti tahu Udah Pernah Muncul Di Thumbnail Bukan Bukan Thumbnail Saya Mungkin Thumbnail Randy Bukan Trendy Salah Kalau boleh Dikasih Tahu Dari Penonton Intern Jadi Saya Salah Satu Follower Beliau Dan Dia Banyak Atau Sering Sering Banget Buat Update Update Untuk Diecash Bisa Dicek Di IG Nya Lissius Lissius Diecash Sama Kak Lissius Ya Kak Lissius Saya Ngecek Kali Dan Berikut Ikutan PO Juga Untuk item 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 Tentu Dan Dia memang Update Banget Si Om Jadi Salah Satu Diecash Favorit Om Untuk Yang Wanita Si Talissius disitu ya iya yang dia yang saat ini yang masih konsisten Jom buat update saya belum belum menemukan lagi yang lebih konsisten dibanding beliau oke kalau gitu ya udah oke Om kayaknya sih udah mulai kelamaan nih ya nanti kapan-kapan gue mampir ke Bandung ya Om siap mantap ditunggu kabar-kabarnya Jom mampir ya kabar-kabarin aja nah ya buat temen-temen yang tadi udah lihat untuk giveaway-nya apa aja bisa diikutiin giveaway-nya dan buat temen-temen yang baru mampir mungkin ya belum lihat nih gue kasih lihat lagi ini adalah item yang gue akan kasih di giveaway kali ini dan dari Om Pato itu ada Design Skyline AR34 warna hijau sama Subaru warna putih dari seri Fast & Furious itu itu kotil spamim ya bisa diikutiin untuk syarat-syaratnya ada di deskripsi jangan lupa di comment like dan subscribe juga di channel atau habis sama channelnya Om Bipato Oke di akhir segmen nih biasanya gue pengen coba nanya ke Om Pato itu kira-kira ada tips atau trik ya sih buat temen-temen buat yang baru mau koleksi atau daycaster baru untuk koleksi daya kes itu mungkin ada tips atau trik yang satu fokus fokus di satu eh maksudnya jangan fokus di fokusan aja Om jadi disiplin kitanya oke disiplin di fokusan kita kalau nggak disiplin ya jadinya kaya saya Om jadinya entar malah dagang itu aja sih sama rajin-rajin nabung ya ada pasti sih ya Oke thank you banget Om Pato udah mampir di channel yang terobis dan temen-temen jangan lupa ya di follow sama di subscribe channelnya Om Bipato dan di follow juga IGnya b.pato nya ya Oke sampai jumpa di video berikutnya gue Renti dari Ternalogis Famit God bless peace and bye bye What's up Terima kasih.